Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita mau bahas seputar CVT ya Seperti apa sih sistem kerja di dalam CVT sebuah motor metik ya kebetulan di sini ada Honda Fit tipe ISP yang staternya halus kalau ISP berarti staternya halus ini akan saya coba jelaskan Seperti apa sistem kerja pada motor metik ini ya sebelumnya kita coba hidupkan terlebih dahulu kalau posisi dibuka seperti ini di depan maka disini akan terdengar seperti suara kemerungsung karena besekan antara funbel dan juga itu poli depan belakang itu kan saling bergesekan makanya jadinya bunyi seperti ini agak kemerungsung nah kamu perhatikan saat posisi langsung seperti ini area depan sini bergerak semua alias berputar semua ya dan juga area belakang itu berputar bagian dalam saja untuk ini enggak bergetar enggak berputar ini terhubung langsung ke asroda nih saya putar ya tuh maka roda akan berputar saat posisi langsung seperti ini kenapa ini tidak berputar karena tampas ganda di dalam sini tidak nyangkut ke puli ini coba saya gas sedikit ya saat saya gas maka ini akan berputar kemudian kamu perhatikan funbelnya nanti saya buka semua jelaskan kita lihat dulu pergerakan funbelnya ketika saya tarik gas di sini naik kemudian disini akan turun oke saya matikan nah sekarang saya mau bongkar ini sistem kerjanya seperti apa kok bisa funbelnya itu naik dan turun dengan sendirinya Oke kita coba buka dulu disini kunci 22 dan untuk yang belakang kunci 19 nah kita buka satu persatu sistem pergerakan CVT ya kita lepas nah posisinya seperti ini di dalam sini ada roller ini dia roller saat posisi langsung akan diam disini sehingga kan dia ditutup seperti ini nah dan ini disini seperti ini saat posisi langsung maka ini akan berputar secara bersamaan dengan jarak ini seperti ini segini jaraknya kemudian saat kita tarik gas dengan maka ini akan berputar lebih cepat sehingga menyebabkan roller ini di dalam roller ini akan bergeser seperti ini kesini karena hukum sentrifugal ya ketika ini berputar maka ini berputar dengan cepat maka ini akan naik karena terlontar ya terlontar oleh putaran seperti ini naik ke sini eh maka akan menyebabkan akan menyebabkan pergerakan seperti ini nah ini terdorong oleh roller seperti ini bukan ini yang terdorong tapi ini yang terdorong seperti ini nah kan posisinya seperti ini funbel ada di tengah-tengah ketika ini berputar bergerak seperti ini maka funbel akan terjembit akan terjepit dan funbel akan naik kalau seperti ini funbel naik full disini di ujung hampir keluar dan posisi seperti ini funbel masuk lagi dan ini bergerak mengikuti pergerakan mesin ya atau putaran mesin atau RPM yang ditarik oleh gas kurang lebih seperti ini penjelasannya ketika kita tarik gas maka roller di dalam sini akan terlontar keluar sehingga menyebabkan ini terdorong nah seperti ini kalau jarak ini dan ini tetap sama yang bergeser-geser cuma ini saja dan ketika ini bergeser seperti ini maka funbel yang tadinya ada di bawah di sana akan terjepit dan lama-kelamaan akan naik ke sini sampai di sini saat posisi seperti ini funbel akan berada di pas di ujung sini hampir keluar tapi enggak mungkin keluar ya dan di saat itu pula funbel di dalam sini ini kan kalau saat langsam akan di luar nah nanti akan dia naik nanti saya jelaskan sana juga kita disini dulu seperti ini ya tadi pergerakan roller ini akan menyebabkan si ini akan menciut seperti ini ini selaras dengan gas ya atau RPM akan seperti ini ketika digas maka kret-kret ketika gas dilepaskan akan kembali lagi red padahal ini kan enggak ada akhirnya tapi kenapa bisa kembali karena funbelnya itu masuk lagi ke sana oke sampai disini paham ya Oke kita masukkan lagi kemudian kita bergeser ke bagian sini belakang kalau untuk depan cuma gerak-geraknya kayak gitu top kita bisa geser ke belakang ya Nah saat posisi langsam saat posisi langsam funbel akan berada di sini Hai ketika kan seperti ini nah ini ini gede ya yang belakang gede yang depan kecil seperti ini dan ketika ketika ditarik gas ini akan penjepit sama ini tadi si funbel kan terjepit sama rumah roller tadi Hai si funbel terjepit sama ini dan akan naik seperti ini maka karena jarak antara jarak antara as ini dan as ini tidak berubah supaya ini bisa naik maka ini akan membesar dan saat digas ini kan geser keluar melebar menyebabkan sambil kecepit dan naik ke atas ke bagian ke tempat langsung seperti disini saat dikasih akan geser kesini intinya akan melebar lah maka disini akan menyebabkan ini akan naik seperti ini se-se-se nah nah saat gas mentok maka funbel akan berada di dalam seperti ini posisinya sangat ke dalam Hai ini akan menyebabkan putaran sini akan lebih cepat putaran RPM di bagian belakang ini akan lebih cepat sehingga akan menimbulkan sekali lagi hukum sentrifugal bekerja di sini menimbulkan kampas ganda ini akan terlontar ini kampas ganda ya di dalam sini ada pir yang menyebabkan Hai seperti ini ketika apa yang disini lebih cepat maka fan berkampas ganda ini akan terlontar seperti ini nah seperti ini ya pergerakannya Hai hukum sentrifugal ya ketika berputar lebih cepat maka dia akan terlontar terlontar seperti ini nah dan fan kampas ganda ini akan menyangkut ini menyangkut dinding ini sedangkan ini kan terhubung langsung ke as roda seperti ini jadi ketika ini berputar karena tergesek atau tertarik oleh kampas ganda maka banyak akan berikut berputar dan motor jadi jalan kayak gitu ya sampai di sini paham atau tidak Hai mudah-mudahan kalian paham ya lanjut disini terdapat sebuah pir gede Hai kelihatan di sana ada pir tuh pir ini berfungsi untuk mengembalikan posisi ini selalu posisi seperti ini tadi ketika habis digas habis digas ya kan digas kemudian gas dilepas maka ini akan turun lagi seperti ini seterusnya ketika digas maka ini akan set dan ini akan turun lagi Hai nah kemudian kan seperti ini aduh atas saya ganjel kan seperti ini karena sudah tidak gas maka ini akan menciut lagi fadar fambel akan keluar lagi fambel akan keluar seperti nah fambel akan keluar seperti ini lagi ya dan secara otomatis si puli ini tempat trollernya ini akan terdorong lagi masuk ke dalam sana sehingga di dalam sini akan mengecil lagi jadi fambel itu ada di bawah sini ini saya lepas aja deh ya lebih jelas di dalam sini tidak ada pir ya di dalam sini tidak ada pir tetapi kenapa ini setelah bisa naik seperti ini bisa kembali lagi turun seperti ini karena disebabkan oleh fambel seperti ini saat langsam fambel akan persis seperti ini saat digas fambel akan naik seperti ini naik di atas ya dan karena di dalam sini ada pir ini kan kembali nutup seperti ini lagi akan menciut lagi maka fambel di sini akan tertarik lagi ke dalam dan menyebabkan ini kembali seperti ini lagi kayak gini walaupun di sini walaupun di sini tidak ada pir tapi akan tertarik oleh si fambel yang di jepit oleh ini sehingga akan jadi pirnya satu di sini hanya pirnya hanya satu di sini tapi berfungsi untuk dua yaitu untuk mengembalikan ini dan juga mengembalikan ini supaya kembali seperti ini lagi dibantu oleh fambel oke biar lebih jelas ini saya pasang ya dan ini saya masukkan tanpa menggunakan ini dan kamu perhatikan bagian kampas gandanya nanti ya ketika saya digas sekarang saya mau coba hidupkan ya lebih jelas pemahamannya disini akan saya perlahan menggunakan jari supaya ini tidak terlontar keluar supaya dia tetap berada disitu ya sekarang nih kamu perhatikan saat posisi langsung seperti ini ini kecil ini gede jarak ini maksudnya ini kecil ini gede dan kamu perhatikan nanti ketika saya gas disini akan membesar dan disini akan mengecil dan juga kamu perhatikan area kampas ganda ini nanti kampas ganda ini akan terlontar keluar sehingga kampas ganda akan menjadi mengop-mengop seperti itu sekarang saya coba gas kamu perhatikan ya tugas kamu hanya memperhatikan iya tanam bangga saat posisi seperti ini gasnya nggak boleh terlalu gede ya karena bisa menyebabkan pirnya ini bentang karena kan kalau digas ini kan naik kampas gandanya bentang nah kalau gasnya terlalu semangat nanti pirnya jadi bentang pirnya jadi bentang kayak gini ini ini tadinya gede-gede naik panjang-panjang tadinya tadinya bentuknya seperti ini terengket-terengket setelah digas-gas malah jadi kayak gini ini tadi saya nggak sengaja kan kerasikan yang kerasikan ngasih tunjuk di gas-gas wear wear kan dia naik-naik malaku bablasan sampai diam bentang kayak gini ini untung saya punya serep dan sudah saya pasang jadi yang ini original kebawaannya motor tidak saya pasang lagi dan punya saya serep dikalah original motor juga untungnya ada kalau nggak ada ya jadi rugi deh ya ya pirnya jadi kayak gini ini sudah beres kemudian tinggal kita rakit lagi ya semoga kalian semua paham saya korbankan pir ini jadi bentang dengan harapan kalian semua paham oke terima kasih jangan lupa like dan juga subscribe buat yang sudah paham kalau yang belum paham silahkan ditonton ulang nanti kalau sudah paham silahkan di tekan subscribe nya ya bro ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau nggak ada yang masih kurang paham silahkan tulis di bawah komentar ya oke ya ini sudah beres sudah tertutup lagi dan semoga kalian semua paham dan juga jangan lupa untuk dilumasi ya di dalam CVT ini setiap pembongkaran itu wajib dilumasi pakai fat atau paslin atau gemuk karena kenapa karena dalam CVT ini kan kering tidak terdapat oli di dalamnya sehingga dibutuhkan pelumasan yang sering dilakukan supaya jangan sampai pelumas itu sampai kering sehingga akan kalau pelumas sampai kering nanti yang namanya barang pergesekan ya tanpa pelumas otomatis nanti akan cepat habis atau cepat aus jadi wajib dilumasi paling lama ya 6 bulan sekali lah kalau bisa ya setiap servis itu dibongkar dibongkar dibersihkan terus dikasih pelumas biar kondisinya tetap macos dan tidak menimbulkan kerusakan pada bagian CVT ini kalau di mesin kan ada olinya di oligadan juga ada olinya tapi bagian CVT ini kan kering jadi dia sangat dibutuhkan pelumasan secara manual oleh pemilik motor ataupun mekaniknya jadi harus sering-sering dibongkar untuk dibersihkan dikasih pelumas lagi kuncinya itu cuma pelumas biar awet oke sampai jumpa di video selanjutnya oke tunggu dikasih pelumas sehingga